Bisa dalam rangka mencegah terjadinya inflasi, pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar. Dalam kegiatan operasi pasar yang ketiga kalinya ini, Pemkap Sumedang menyediakan 10 ton beras di tiap kecamatannya. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan bulog menggelar operasi pasar murah dengan maksud untuk pengendalian inflasi dan menstabilkan harga beras yang saat ini tengah naik signifikan. Hari ini operasi pasar di kecamatan Situraja, beras premium itu menunggu 17 ribu, yang normal itu di 13 ribu. Dan kami bersama bulog kerjasama melakukan operasi pasar dengan harga 10 ribu saja. Mudah-mudahan ini secara psikologis bisa membantu sehingga harga bisa kembali stabil. Untuk putaran pertama kami lakukan di 5 titik. Bukan hanya beras, kami pun melaksanakan operasi pasar untuk telor. Karena telor harga acuan penjualannya di 26 ribu, ternyata sekarang sudah merangkak sampai 29 ribu. Kita jual dengan harga normal, mudah-mudahan ini pun sama membantu mengendalikan harga telor. Di siang lain kami juga hari ini melaksanakan operasi pasar untuk sayur mayur. Terutama cabai merah biasa yang menembus 100 ribu, harusnya 80 ribu. Dan cabai merah keriting yang sekarang menembus 80 ribu, harusnya 60 ribu. Saat ini sedang dilakukan di alun-alun Kabupaten Sumedang. Jadi Pembelak Kabupaten Sumedang ingin memastikan harga terjaga, harga normal, kemudian pasokan tersedia. Herman menerangkan, bila harga bahan pokok stabil, daya beli atau konsumsi masyarakat terjaga tidak akan ada kemiskinan. Namun bila harga bahan pokok naik, daya beli masyarakat akan berkurang dan dikhawatirkan angka kemiskinan akan naik. Diimbuhkannya operasi pasar beras murah tersebar di 5 titik di wilayah Kabupaten Sumedang, yakni di alun-alun Sumedang Kota, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cimanggung, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Kecamatan Situraja. Diki Guntara, Bandung TV